Selamat sore semua, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang Sulawesi dan nanti sedikit hal maherat. Kalau pertemuan minggu lalu kita membahas tentang pembentukan Sulawesi, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian perbagian atau wilayah perwilayah dari Sulawesi. Jadi mulai dari yang lengan selatan, lengan barat selatan, kemudian nanti lengan tengah, lengan utara, lengan timur, dan lengan tenggara dari Sulawesi. Kemudian kita masuk ke hal maherat. Nah, kalau di Sulawesi, jadi ada beberapa yang nanti kita akan bahas, yaitu Western Sulawesi Plutonic Volcanic Art. Jadi bagian barat dari Sulawesi, yang kalau dari pembentukannya itu merupakan bagian dari kerah benua Asia. Nanti kita akan bahas di Western Sulawesi Plutonic Art. Ini ada Southwest Sulawesi, kemudian ada Central West Sulawesi, Northwest, serta North Amnya, lengan utara. Kemudian kita akan bahas juga Eastern Sulawesi Ovial Bed, sabu oviolet, Sulawesi bagian timur. Kemudian ada fragment Panggai Sula, dalam hal ini adalah Panggai Sula, hutan tukang besi. Kemudian baru kita akan masuk ke hal maherat. Jadi pada pertemuan ini, inilah yang akan kita bahas. Kita mulai dari Western Sulawesi Pluto Volcanic Art, terutama di bagian Southwest Sulawesi, selatan, barat, atau lengan yang sebelah selatan, tapi barat dari sekitar Makassar. dikendari sedikit berbeda nanti dengan yang South West-nya, nanti dia South East-nya. Nah, kalau kita lihat fisiografinya, yang sebelah sini, ini yang akan kita bahas. Ini ya, sedikit nanti ke nyebrang ke sini, tapi tidak ke pulau-pulau kecil ini. Kalau pulau-pulau kecil ini yang kita sebut nanti puton tukang besi, ini yang merupakan bagian dari... Krak Benua, Australia. Jadi kita akan bahas yang lengan ini dan sedikit lengan ini. Kalau kita lihat, ini secara fisiografi. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada semacam tinggian. Kemudian di sini juga tinggian. Di sebelah barat dari lengan ini juga ada South Makassar Street. Kemudian ini ada Pune Basin. Di sini merupakan masih bagian dari Selat Makassar yang sudah kita bicarakan. Selat Makassar, bagian selatan. Kemudian ada Magmatic Art. Di sini kalau kita lihat di sini ada Magmatic Art. Kemudian ini ada Walane Polsun. Kemudian ada Enrekang. Kemudian ada West Sulawesi Magmatic Art. Nah, Magmatic Art-nya di sini. Ini merupakan hasil tumbukan. Tetapi sudah mati Volcanic Art-nya yang kemarin kita sudah diskusikan. Jadi ketika Banggai Sula atau Sulaspur menabrak Sulawesi. Ketika kerak samudranya menyusup ke bawah. Di situ muncul Volcanic Art. Ketika terdorong terus dari timur masuk terus. Akhirnya kerak samudranya sudah habis. Atau sudah di bawah dari kerak benua. Sehingga Sulausi Magmatic Art yang di sini. Ini sudah tidak aktif. Hanya nanti sedikit lombok batang itu berbeda. Karena itu ada aknak teksis. Perlombolan makmah. Karena anak teksis setelah post collision-nya. Jadi kalau di situ. Kalau kita lihat nih. Banyak juga tektonik yang ada di situ. Ini Volcanic Lombok Batang yang saya sampaikan tadi. Ini kuarter. Ini anak teksis tersendiri. Ada sekitar di sini Lombok Batang. Jadi kalau ini Sulausi Magmatic Art. Kalau dia Lombok Batang ini kuarter. Peleburan makmah tersendiri. Karena post collision bukan karena hasil subduksi yang Sula Spur. Atau Banggai Sula yang dari timur. Menabrak Sulausi. Kemudian kalau yang kita lihat di sini. Ada metamorfik dan noviolit. Jadi ini yang tercepit. Metamorfik dan noviolit yang tercepit ketika tertabrak. Dari Banggai Sula atau Sula Spur. Jadi kita bicarakan bagaimana. Mekanisme si oviolit ini terjebak di situ akibat tabrakan dari Sula Spur. Nah kalau kita lihat litologi dan stratigrafinya di sini. Ini ada warna. Ini kan ada warna volkanik gitu ya. Warna hijau. Ini volkanik. Kemudian ini stratigrafinya. Ini ada biru. Ada Tornasa Formation. Tornasa Formation itu Gapak Kamping. Kemudian dipisahkan antara yang sebelah barat ini. Southwest Arm ini. Southwest Arm dari Sula Spur. Dengan yang sebelah sini dipisahkan oleh semacam graben. Semacam graben. Kemudian di... Ini volkanik. Jadi di... Juga diendapkan volkanik-volkanik. Ini terlalu kecil tidak kelihatan. Kemudian kalau kita lihat di sini nih. Stratigrafinya. Jadi mulai dari Kapur. Kalau Sulawesi ini mulai dari Kapur. Ini ada pre-reefnya. Jadi awal sebelum terjadi kontineral reef. Kemudian ini terbuka menjadi sin reef. Nah sin reef ini diisi oleh Toraja Formation atau Malawa. Nah di Malawa ini ada sisipan-sisipan batu bara yang mengindikasikan. Mungkin itu ada di sekitar rendapan delta. Kemudian kalau Tornasa ini batu gamping. Ini post reefnya. Jadi ketika reef ini sudah terisi penuh. Kemudian terendapkan. Terendapkan di atasnya. Kalau terendapkan di atasnya karena terendapkan penuh. Muncullah si gamping ini. Atau Makale Formation atau Tonasa Formation batu gamping Tonasa. Nah di sini ada Oviolite Obduction. Nah ini yang kemarin juga sedikit saya jelas. Ceritakan terkait dengan pembentukan Oviolite. Jadi kalau kerak samudranya menyusup bawah. Itu kita sebut Subduction atau Subduksi. Kemudian kalau menaik. Itu kalau si kerak samudranya naik. Kita sebut sebagai Obduksinya. Kemudian ini diendapkan. Ini ada Obduksi. Kemudian diendapkan Foreland-Foreland Basinnya. Ini Paltrow Thrust Belt. Di sini. Kemudian ini puncak. Magmatismenya. Ada Enrekang Volcanic Series. Jadi ketika sudah Post-Pollution. Ada Obduksi. Ini ada puncak. Magmatism. Barulah dia Sinkur Orogenisa gitu ya. Walanai gitu. Ini yang mungkin endapan-endapan yang molas gitu ya. Endapan-endapan molas setelah Orogeni. Kemudian terorosi diendapkan. Ini endapan molasnya Post-Pollution. Kalau kita lihat antara stratigrafi antara yang barat dan timur. Ini ya terlihat di sini. Ketika Miosin. Miosin gitu ya. Mulai dari Miosin awal sampai Biosin. Ini berkembang vulkanik. Kalau sebelah timur. Sebelah barat. Nah sebelah timur ini Kalamiseng sama cambanya ini. Yang merupakan vulkanik. Kalau kita lihat di sini vulkaniknya berhenti wadah Biosin gitu. Nah di bawahnya ini ada Tonasa. Artinya ada Post-Rift-nya di sini. Nah di sini ini Post-Rift. Sudah Sin-Rift-nya sudah selesai. Baru kemudian Post-Rift-nya muncullah Tonasa atau Makale Bormesen. Di akhiri dengan vulkanik yang di sebelah barat ini meluas. Kalau yang di sini stratigrafi. Yang ada dua. Jadi yang ini sudah terbaru. Yang di sini korelasinya. Sandi stratigrafinya. Stratigrafi classification. South West Sulawesi. Dari badan geologi. Tahun 82. Ini Nrekang vulkanik juga dimunculkan di sini. Nrekang. Di sini juga sudah muncul Nrekang. Jadi kalau kita lihat stratigrafinya di lengan South West-nya. Jadi kalau yang ini merupakan oviholitnya. Lamin lama si oviholit. Kemudian ini mulai tumbuh gambingnya. Jadi ini Sint-Rift-nya. Kemudian ini Post-Rift-nya diakhiri sama vulkanik. Kemudian kita beralih ke Sentral Sulawesi. Dari sini lah Sentral Sulawesi. Kalau tadi di bawahnya. Jadi kalau kita lengan sebelah bawah. Kita sekarang di lengan tengahnya. Kalau kita lihat di lengan tengahnya. Volkaniknya. Karena lengan tengah ini juga berhubungan dengan subduksinya yang kemarin. Jadi ketika Sulaspur menabrak si Sulawesi di sini. Nah bagian di barat ini dulunya ada vulkanik yang ini. Dari Kerak Samudera. Tapi ketika Kerak Samudera-nya sudah habis. Ini kan hitamnya terputus begitu. Maka yang vulkanik yang sebelah di barat begini sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif. Nah ini yang teran dari Sulaspur. Ini yang dari Asia. Bertabrakan akhirnya bertempelan di satu. Nah di tengahnya ini ada Kerak Samudera yang tercepit. Jadi dalam perjalanannya ada Kerak Samudera yang menyusup ke bawah. Ketika bertabrakan ini ada juga yang bergerak naik. Ini yang subduksinya. Ada yang obduksi. Nah ketika yang obduksi inilah yang tercepit. Sehingga muncul di sini sebagai sabuk metamorfik dan oviolit yang tercepit. Nah ketika ini ditabrak di bagian ini. Di bagian ini. Ini yang muncul full truss belt-nya itu kemarin. Ya full truss belt. Truss full belt. Ya truss full belt. Jadi ada lipatin-lipatan karena ada sesar dari tabrakan dari timur. Kemudian di sini ada reaksi bentuk sesar-sesar atau sesar-sesar anjak. Dan di situ terdapat lipatan-lipatan. Nah vulkanik Enrekang dan Samba ini. Dari vulkanik-vulkanik yang Enrekang Samba tadi. Itu kemungkinan masih hasil dari subduksi dari timur ini. Tetapi sekarang sudah tidak aktif vulkaniknya di situ. Karena sumbernya juga sudah ada. Tidak ada lagi. Karena kerak samudranya sudah habis di bawah kerak benua yang di sini. Nah ini yang tadi South Sulawesi. Tadi ini puni, teluk puni di sini. Kemudian ini South East Sulawesi. Baru nanti ke barat di sebelah timurnya Panggai Sulawesi. Ini bandar. Kalau kita gabungkan antara litologi dan stratigrafinya. Ini ya. Tadi kalau ini intrusi-intrusi besar. Kemudian di sini ada warna komplek. Pomkangio komplek. Itu yang merupakan metamorfik dan oviolit. Kemudian ini ada Lantimojong. Lamasi Formation. Toraja. Makale. Itu yang gamping tadi ya. Kemudian rumpi. Sekala. Dan seterusnya. Kemudian kalau kita urutkan di sini. Ya hampir mirip-mirip dengan yang tadi. Cuma di sini eventnya ada banyak intrusi. Di sini banyak intrusi. Karena di sini kelihatan muncul-muncul intrusi. Yang karena tabrakan tadi. Ini dari tabrakan ini. Di sini muncul banyak-banyak intrusi. Sobisnya di teluk puninya. Ini di sini. Dari sini kita lihat antara batuannya. Kemudian diurutkan berdasarkan umur dari batuan tersebut. Yang tertua di sini. Terias ini ada warna komplek. Ini warna komplek ini. Kemudian ada gumbasa komplek. Ini jadi satu. Merupakan batuan alasnya. Kemudian ini adalah Lantimocong. Formation. Ini metamorfik. Kemudian adalah masih volkanik. Itu yang paling tua. Paleocene. Paleocene ya. Paleocene ini paling tua. Kemudian eventnya berhenti. Muncul lah. Ini pre-reef. Kemudian ini sindrifnya. Sindrif. Kemudian post-reef. Dan diakhiri dengan vulkanik. Yang kuartair di sini. Kemudian kita bergerak ke northwest. Lengan sebelah utara-barat. Ya utara-barat. Yang di sini kita lengannya. Jadi kita bahas satu persatu. Nah kalau di sini fisiografinya. Perhatikan di sini. Ini ada semacam teluk. Teluk begini. Nah inilah tempatnya si sesar palukoro. Sesar besar. Kalau kita teruskan ini terlihat seperti begini. Nanti akan nyambung dengan subduksi yang di utara dari lengan utara. Nah dari sini. Nah terlihat banyak tinggian-tinggian yang di lengan tengah ini. Kalau kita lihat ini juga banyak tinggian. Ini yang di sini tinggian, di sini tinggian. Nah kalau kita lihat di sini merupakan northwest Sulawesi Arc atau lengkungan Sulawesi. Ini teluk domininya. Kemudian ini northwest Sulawesi. Nah di sini bagian timurnya nanti ditutupi oleh North Sulawesi Arc atau Volcanic Arc-nya langgan utara. Di sini ada langgan utara. Baik ini secara topografi. Nah kalau kita perhatikan di sini sedikit. Yang di tengah di sini ini adalah East Sulawesi Metamorfical. Kemudian di sini Oviolet-nya. East Sulawesi Oviolet Belt ini ya. Ini metamorfiknya. Secara fisiografi. Jadi kita lihat kenampakan di alam. Bentang alamnya. Kalau kita lihat di sini. Nah ini menerus. Ini sebenarnya palu koro di sini. Ini ya yang melewati sesar ini. Sesar palu koro melewati teluk itu. Teluk palu ini. Nah ini sesarnya. Jadi kalau ini tektoniknya. Tektonik dan yang di sini litologinya. Di sini volkaniknya. Ini sesar palu koro-nya. Paru koro-nya. Paru koro-koro-koro. Paru koro-koro. Volt. Ini yang kemungkinan membatasi dua teran tadi. Teran yang dari Sulaspur dan terannya dari Kera Asia yang menyatu tidak bisa bersatu. Sehingga di batasnya antara Sulaspur dan Kera Asia. Itulah yang bentuk ini. Sesar palu koro. Ini kalau litologinya. Ini sedimen dan vulkaniknya. Ini secara litologi. Ada nih Pompangyo metamorfik. Kemudian ada BMC. Kemudian MSI Skis. Bersini yang umurnya relatif lebih tua. Ini batuan peku dan metamorfik. Kemudian batuan sedimen dan vulkaniknya. Ini ada selebes molas. Yang gambarnya selebes molas. Yang di sini. Nah tadi selebes molas. Kemudian ada Buolbet. Ada Buolbet di sini. Kemudian Papayato Volcanic. Ini Papayato Volcanic. Kemudian Tinumbu. Formisan ini Tinumbu. Nah Papayato Volcanic ini bukannya yang lengan. Karena lengan utara itu adalah island art. Bukan berarti ini Papayato Volcanic ini bukan dari island artnya. Dia ditutupi oleh Volcanic Warternya. Jadi Volcanic Warternya. Kemudian kalau detik-detik kita pisahkan yang kita ambil yang hanya batuan peku dan metamorf ini ya di sini. Jadi ternyata di lengan yang di sini itu didominasi oleh batuan peku dan batuan metamorf. Kemudian batuan peku dan batuan metamorf. Di sini mulai dari skis sampai batuan pekunya. Di sini ada toli-toli batuan intrusi. Ini donto sweet intrusi. Ini kemungkinan dia intrusi granit gitu ya. itu dari kalau dulu di sini saya pernah survei gitu ya. Ini di situ di eksplorasi MO-nya atau molidenum-nya. MO-nya. Dan kalau kita lihat di sini ya plutonya ini relatif lebih asam. Ya karena kemarin kalau dari sisi pembentukan Sulawesi lengan sebelah barat ini itu kan masih berubah bagian dari keraasia. Di mana keraasia sifatnya asam atau silika apa-nya? Silika alumuninya. Alumuninya. Aluminanya. Kemudian yang di sini ya berkomposisi asam gitu. Batuan-batuan pekunyang di sini berkomposisi asam. Dan kalau kita urutkan stratigrafinya sebenarnya dari yang kalau di sini ini menurut Pan Lewen ada dari GRDC GRDC itu Geology Research Development Center atau dulu namanya B3G gitu ya pusat pelitian dan pengembangan geologi yang sekarang berubah menjadi badan geologi membuat urutan batuannya dibantu yang terakhir adalah Van Lewen tahun 2007. Mulai dari Malino metamorfik komplek kemudian Palu metamorfik komplek di sini ada di sini ada jeda atau hiatus ya mungkin karena di sini ada tumbukan itu ya benturan di sini benturan nah setelah benturan barulah diendamkan ini ada Tinombo Formation ada Papaya atau Volcanic ada Green Skies Pasias Malino komplek baru dibuol ongkong nah baru ditutupi oleh Celebes Molas di sini juga Celebes Molas artinya ini Post Collision jadi setelah benturan benturan ya orogenisa kemudian orogenisanya lapuk kemudian di erosi diendapkan kembali membentuk ini Celebes Molas jadi ciri khas di Selawasi itu setelah Post Collision itu ada endapan yang terkenal Celebes Molas kalau tetektonik nah ternyata ini kalau secara umum gitu ya ini major volcanicnya sesar-sesar besarnya itu sesar-besarnya ini ada poso sesar naik ya kalau yang ini wajar karena kalau yang di sini kan hasil tabrakan antara Sulaspur dengan di sini jadi ini ada sesar yang naik nah di sini ini adalah batas tadi karena yang antara Sulaspur di mana batuan kerak samudernya sudah menyusup ke bawah di sini kerak benua ini keraknya si Sulaspur yang merupakan bagian dulunya mikrokontinen dari Australia di mana sama-sama komposisnya asam dia tidak bisa nyatu jadi hanya nempel saja begitu jadi nyempel nah kalau ini didorong teruskan berarti batasnya ini nanti menyebabkan mudah bergerak ini menyebabkan si palukoro sesar palukoro dan kalau di lengannya di atas ini juga ada sesar-sesar baik yang ini mungkin sesar naik kemudian ini ada sesar mungkin geser di sini juga sesar-geser di wall nah sesar-sesar besar ini sesar-sesar besar ini biasanya kan akan membentuk sesar-sesar kecil di sekitarnya kalau kita pakai modelnya ada harding ada riddle gitu ya ada-ada sesar-sesar yang menyertai atau membentuk di sekitar dari sesar-sesar besar tadi nah kalau kita lihat sesar-sesar dari sesar palukoro ini tadi bogawelo fold kemudian ini buwall nah di sekitarnya ada sesar kalau kita lihat dari kelurusan kelurusannya atau fold linienment fold linienment bisa kita lihat dari tadi dari sini ini dari google bisa kita lihat atau dengan citra satelit itu nanti akan terlihat kelurusan-kelurusan itu kelurusan-kelurusan disini di lengan yang sebelah tengah ini atau leher dari Sulawesi sudah terajang-rajang banyak linienment linienment itu bisa kekar bisa sesar bisa sesar bayangkan kalau disini banyak linienment kemudian kalau sesar besarnya ini sesar palukoronya bergerak otomatis akan men-trigger linienment ini bergerak atau kelurusan-kelurusan ini bisa bergerak kembali atau yang sesar ini misalnya bergerak kemudian yang sesar-sesar kelurusan-kelurusan ini juga akan mudah bergerak kita lihat sekarang Nord Am atau lengan utara dari Sulawesi ini lengan utaranya nah di lengan utara ini terdiri dari ini ada cekungan ada cekungan disini ada cekungan nah di tengahnya ini nanti ada volkani meskipun lengan utara ini kejadiannya kalau kita kemarin kemarin pembentukan Sulawesi ini awalnya menurut Robert Hall itu adalah island art jadi tumbukan dua kerak samudera dimana yang satunya muncul ke permukaan membentuk pulau-pulau atau untuk tinggian nah tinggian itulah yang di sebagai lengan utara lengan utara kemudian ketika zaman 2 juta tahun lalu atau 5 juta tahun lalu hanya bergabung lengan ini bergabung membentuk Sulawesi kalau kita perhatikan ini secara fisiografi nah ini disini ini ada subduksi jadi yang ini bergerak ke sana yang ini bergerak ke sana jadi ini yang ini menyusup ke bawah nah nanti di lengan utara ini masih juga ada subduksi ya subduksi yang berarah ke selatan nah ini pulau-pulau disini terbentuk pulau-pulau ini kan subduksi nah disini juga ada subduksi tapi ya dia menunjamnya ke sana disini ke sana gitu jadi yang di tengah kemungkinan ada sedikit subfloor spreading membuka nah kemudian di lengan utara nanti akan ditutupi oleh volcanic-volcanic quarter nah volcanic-volcanic quarter inilah yang kalau di mineral itulah yang membawa emasnya ini kalau kita lihat ini ya jadi ini ada selebes Sulawesi terus kemudian disini nah ini batas yang disini itu adalah tunjaman ini nah tunjaman ini kalau ada yang menyatukan jadi tunjaman ini nanti disini terus kemudian ini sesar palukuru nanti sampai disini sampai di batas tunjaman ini nah karena ini ada tunjaman yang quarter nah biasanya disini akan muncul volcanic arc makanya di Sulawesi ini banyak Sulawesi banyak volcanic arcnya sampai disini nah ketika muncul volcanic arc inilah banyak sebagai pembawa mineralisasi ini secara fisiografi kemudian kita lihat disini juga kalau ke utara ini ini kalau ke utara disini subduksinya menyatu disana terus kemudian disini sebelah timurnya juga ada subduksi yang berarah ke barat yang ini ke timur yang disini terangkat ya kalau kita berjelas disini ada namanya North Sulawesi volcanic arc nah North Sulawesi volcanic arc ini hasil tunjaman yang sekarang ini artinya apa ya island arc yang dulu itu sudah tertubi disini tertubi oleh volcanic-volcanic ini ya volcanic-volcanic ini artinya yang batuan batuan ultrabasa atau kerak samudranya sudah tertubi disini karena disini juga gunungannya sangat tinggi atau gunung-gunungnya sangat tinggi jadi di volcanic arc yang disini ini sangat tinggi kalau di peta-peta geologi itu terkenal disini itu yang kita sebut sebagai palele ring palele tinggian palele itu volcanic semua di volcanic inilah yang membawa AU disitar sini ada kota Mubagu kemudian ada di Minah Manadol disini 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 ada Bulagidun Buol itu yang terkenal banyak mineralisasi kemudian ini ada kota Mubagu juga terus kemudian disini nanti tambang yang dulu Nyumon Minah Saraya kalau gak salah sekarang ditambang Tokatidung daerahnya di Tokatidung nah ternyata kalau kita lihat secara strukturnya di Selawesi utara lengan utara ini subduksi kemudian nyambung dengan Palukuru nah di sekitarnya ini ada sesar-sesarnya jadi kalau kita lihat gini nah disini perhatikan kalau kita fisiografi ini ada pembelokan gitu ya yang disini kok pembelok selatan disini juga artinya disini kan putus gitu ya ada sesuatu yang menggeserkan yang disini yang titik ini kok bergerak ke selatan gitu kok gak nyambung lurus begitu tapi malah ke selatan yang ini yang ini juga yang ini harusnya kan disini sama gitu menerus tapi ini bergerak nah ini gudanya fisiografi kemudian ini bisa kita lihat disini juga putus gitu ya disini nah ini kalau kita lihat beginilah jadi ini ada sesar-sesar besar gitu jadi sesar-sesar besar terus kemudian ini vulkaniknya ini vulkanik waril kater jadi kalau evolusi dari sesar yang lengan utara ini jadi dibagi menjadi dua periode periode atau dua tahap yang berhubungan dengan pada waktu mid ocean collision dari Sula pertama mikrokontinen yang di bagian bawah seduksi ketika awal miosin terus kemudian ada post-collisional drift dan uplift the art and inception of subduksi long north Sulawesi Trang during late miosin dan kuartan air nah ini jadi kalau yang ini awal miosin gitu ya subduksinya terus kemudian disini akhir miosin si vulkaniknya makmatism aktivitas makmatiknya itu dibagi menjadi dua juga jadi ada neokin ini pre collision sulam mikrokontinen jadi sebelum tabrakan Sula bangga Sula ini jadi 22 sampai 15 juta tahun yang lalu dan diakhiri oleh yang muda atau kuartan air di 9 juta tahun yang lalu kalau kita bagi antara vulkaniknya dan kejadiannya di lengan utara dan kalau kita lihat litologi dan stratigrafinya disini banyak muncul intrusi-intrusi ini ya disini intrusi-intrusi inilah yang membawa generalisasi jadi ada intrusi-intrusi yang warna-warna ini terus kemudian juga ditutupi oleh pendapan-endapan vulkanik yang relatif lebih muda dan ini urutannya pembentukan dari susunan urutan stratigrafi dari masing-masing ini kita bisa bagi karena dari ini itu kan bisa dibuat dari peta regional geologi peta geologi regionalnya ini kalau disini bisa terbagi menjadi tilamutasit kemudian ada kota Mubagusit dan Manadosit disini digabung menjadi tiga jadi kalau disini ini ya dari tilamutasit umurnya yang paling tua itu ada Eosin ini Payato Volcanic Eosin dan intrusi kemudian kalau yang Kota Mubagu itu juga Eosin tapi tidak ada intrusi dia hanya aktivitas Volcanic kemudian yang Manado malah tidak tersingkap yang tua kemudian ini ada Hiatus terus mulai lagi di sekitar hampir dari ketiga ini mulai dari Miosin awal Miosin awal tadi kan yang disini ini ketika subduksi ini Miosin awal dan ini terbukti dari beta dari stratigrafinya korelasinya dari Miosin awal gitu ya kemudian ini yang paling tua jadi kalau kita ini magmatisme kalau yang di lengan utara yang paling tua adalah early Miosin disini ini paling tua ini paling tua ini ya ini yang ditutupi yang mudah atau sekitar lead Miosin Miosin ini kemudian ini kalau strukturalnya segmen kuartener volkanismennya yang disini umur-umur volkanik yang tua umur-umur volkanik yang tua yang kemungkinan awal Miosin kemudian yang ini adalah yang kuartener yang warna yang kuartener yang kuartener ternyata hanya muncul di sekitar Manado kalau kita lihat segmennya ini terpotong-potong ada Manado volt kemudian ada Amurang volt ada Kota Mubagu volt ada Kurontalu volt ada Buol kemudian Nogawelo volt ini ya nah diantaranya ini muncul ini volkaniknya ini subduksi Minahasa Trang jadi ini bagian dari volkanik yang lama atau subduksi yang lama sedangkan ini yang subduksi yang baru oke kita lihat sekarang Eastern Sulawesi Oviolit Belt atau sapu Oviolit Sulawesi bagian timur ini ada dua gitu yang disini kan Oviolit kemudian yang ini metamorfik ini metamorfik ini Oviolit kalau kita lihat disini gambaran yang paling bagus ini ada Ultramavic kemudian tertubi ya ini Ultramavic kemudian di CCB oleh Amatono Formation Gamping kemudian ada Gintom ada Pungka ini yang Selebes Selebes Molase yang warna-warna kuning disini di Ultramavic nah ini Banggai Sula jadi Banggai Sula dia merobos nah Ultramavic nya itu ada yang naik di atas dan ada yang menyusup bawah jadi kalau kita lihat ini Eastern Sulawesi jadi yang ini ini di Sulawesi bagian Barat ada Bantimala Komplek Balang Baru Banggai Sula Mikrokontenan kemudian tumbrukan dari disini ada East Sulawesi of Violet kemudian ini stratigrafinya ada Tomori Matindok Formation Minahagi Mantawa ini Salodic Group ini kemudian Post Orogenesi Onor Orogenesa Post Coalition itu Post Orogenesa ini ada Sulawesi Group ada Ponglomerat ini yang kita sebut sebagai Molas tadi entapan Molas nah kalau event tektoniknya ini jadi ada ini Sindrif Sindrif yang pada waktu Sula Sula menabrak Sulawesi jadi Sula itu kan kerak benua bagian dari kerak benua Australia dia sudah sudah rifting dia sudah rifting sendiri jadi perjalanan dia sudah rifting jadi terisi itu yang membawa kemarin batu gamping batu gamping yang dari timur ya baru batu gamping batu gamping di timur terisi di sini dan ini ada strike ship panggai Sula terus kemudian ini collision post collision dia nabrak dia obduksi trusting sehingga tujuh di permukaan tinggi terurusi kemudian dindakan menjadi sedimen atau dindakan molas nah ini yang salah satu model jadi ketika si Sulaspur nabrak Sulawesi lengan barat Sulawesi modelnya begini jadi ini panggai Sula atau Sulaspur awalnya dia ada kerak samudranya jadi kerak samudra kerak samudra nabrak si Sulawesi nah ketika nabrak dia ada bagian yang masuk ke dalam kerak ada yang naik nah ketika naik begini ini kan ada isostatic ribbon ada apa ya pembalikan jadi ketika ini ditumbuk begitu ditumbuk begini disini ada yang naik kemudian ini juga ketika ini naik begini patah-patah dia ada gravitational gliding gravitational collapse and sliding Isolasi of violet nah disini metamorfiknya jadi ketika dia subduksi terbentuk metamorf metamorfnya ini terjepit disini ini terjepit jadi seperti yang saya ceritakan jadi ketika nabrak itu jadi yang ini yang punyanya Sula jadi kerak samudranya Sula disini yang Sulaspur ketika nabrak di Sulawesi yang yang barat Sulawesi ketika nabrak dia pecah begini nah ada yang ke bawah ada yang ke atas nah ini yang menyebab ini yang akhirnya ini metamorfik dan kerak samudera ini yang tersingkap disini tersingkap disini ini yang metamorfiknya ini yang tersingkap yang cukup besar kerak samudera atau violetnya nah ini kejadiannya jadi ketika ini nabrak gitu ini sekitar 25 juta tahun yang lalu jadi ini kerak samudera bagian dari kerak samudera atau Sulaspur nah ketika dalam perjalanan ini keraknya itu sudah pecah-pecah gitu atau sudah rifting ketika sudah continental rifting kalau dia terendam air dia membawa batu gamping ini nah batu gamping ini nanti juga ada yang terjepit disini jadi batu gampingnya ada yang terjepit nah ketika ini lempeknya bandar ini punya bandar ini si Sula Proto Sula terus kemudian ini yang kerak samudera dalam perjalanannya ke barat ini nabrak Sulawesi ada sebagian yang menyusul ke bawah terus kemudian ini terbentuk sesara-sesara kresi ini metamorfiknya nah sesara kresi inilah yang naik jadi sebagian dari kerak samudera sebagian naik ke permukaan naik naik begini naik di kerak keraknya Asia terutama yang Wesulawesi ini obduksi makanya ketika kerak ini naik ini yang kita sebut sebagai obduksi yang nyusup inilah yang kita sebut subduksi jadi ketika Sulawesi ada dua event ada yang subduksi ada yang obduksi atau obduksi nah ketika obduksi di bawahnya ini ketika dia subduksi ini kan terbentuk metamorf di sini sehingga metamorfnya juga terangkat ke atas akhirnya terjepit atau tersingkap di antara lengan timur dan lengan baratnya dari Sulawesi nah ini yang teorinya Parkinson atau tesis dokternya tahun 1991 ini untuk menjelaskan mengapa kok ada oviolid yang terjepit di lengan timur Indonesia nah itu sebenarnya hebatnya Indonesia gitu ya banyak teori-teori baru terutama tektonik yang lahir dari Indonesia jadi inilah tantangan kalian nanti sebagai seorang geologis ketika sudah lulus tantangannya lebih banyak lagi sehingga muncul nanti teori-teori baru yang dari Indonesia dan orang Indonesia nah setelah itu ketika 5 sampai juta 5,2 juta tahun yang lalu ketika ini jalan terus nah ini subduksi kan jalan terus gitu akhirnya si Bangge ini nabrak dan ini mati jadi kalau di geologi kalau gambarnya kerasa mudra begini itu mati kalau seperti ini dia masih aktif masih menyusup atau nanti gambarnya hitam hitam putih hitam putih itu artinya sudah mati gitu ya nah karena ini sudah nabrak begini dan ini tadi naik akhirnya terjepit disini ya ini teras oviolit yang terjepit nah si batu gamping yang dibawa tadi ini batu gamping yang dibawa tadi juga terjepit jadi nanti ada batu gamping yang terjepit yang diantara ini dengan yang gerak banggai nah inilah menjadi tantangan kalau kita di eksplorasi bigas gitu karena ini ada batu gamping yang terjepit disitu nah kalau orang tanpa minyakan wah mudah-mudahan ada jebakan disitu ada trapnya kemudian ada petroleum systemnya disitu dan hingga menjadi target eksplorasi dan juga terbukti gitu kalau di lengan timur ini ya di sebelah sini nah ini juga ketemu gas tapi ya matindok ya tadi yang ada ini matindok minahaki ini reservoir gas tomuri matindok minahaki ini gamping yang membawa gas atau cadangan dia ada gas yang terjepat disitu ini struktural skema terbentuknya isolasi gitu ya sekarang ini bangga isula di nabrak ini ada yang terjepit ke atas kemudian setelah push nah ini putus disini putus ini masih nabrak aktif ini juga masih aktif nabrak ini wisula wasi ini bangga isula proto kemudian ini ada karbonatnya ya ini ada karbonatnya kemudian karbonatnya terutup ini bisa jadi sosrok gitu nah disini sudah molas kemudian terangkat nah ini yang kemarin yang penemuan itu matindok minahaki tomuri ini yang reservoir minyak ini di lengan timurnya nah kejadian dari ofiolid ini ya bahan ofiolid dari sebagai komplek yang lengkap atau bagian dari komplek subduksi tadi kalau ofiolid subduksi tapi subduksinya ada dua ada yang subduksi dan obduksi kemudian dismember ofiolid pada jalur subduksi umumnya hadir sebagai keratan tektonik atau pecahan-pecahan tektonik atau melang yang terbentuk pada saat subduksi lempeng samudera bisa jadi dia satu lempeng tapi bisa jadi keratan aja pecahan-pecahan yang masuk di melang mekanisme terbentuknya veolid ini ya atau veolid pada kerak penginen ini juga masih menjadi perdapatan ada tiga teori yang pertama penempatan veolid pada pasif margin pasif continental margin pada saat collision dengan anjakan melalui mantel merupakan jalur subduksi jadi ada jalur subduksinya terus kemudian penempatan veolid pada aktif continental margin kalau ini pasif continental bedanya kalau aktif continental marginal margin jadi kalau misalnya ini ada kerak ini ini disini buka kerak samudranya bergerak kesana ini bergerak kesana nah disini karena masih nyambung inilah yang kita sebut sebagai pasif continental margin nah ketika disini ada kerak samudera terus kemudian ini kerak penua eh kerak samudera ini kerak penua ini kerak samudera ini nah nabrak kerak samudera ini nabrak kerak samudera nabrak dari kerak samudera nabrak dari kerak penua ini yang kita sebut sebagai aktif continental margin jadinya ini yang terbawa gitu ya jadi ovioleidnya itu karena ini misah ada spreading 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 ini ini masih nempel di kerak penuanya dan tidak apa-apa tidak ada subduksi hanya nempel saja ini yang kita sebut sebagai pasif continental margin tetapi ketika si kerak samudera yang ini yang yang ini bergerak terus nanti nabrak dari kerak samudera dan menyusup itu yang kita sebut sebagai aktif continental margin sedangkan yang ini nanti penempatan ovioleid pada aktif konvergen continental margin tabrakan oleh pelengseran gravitasi pelengseran dari outer swell dan jatuan dari topografi yang dikira akibat dia piring ya kita lihat ini ini pada pasif continental margin jadi ini kontinen ini ini yang pasif continental margin ini yang bagian A ini adalah continental margin right down into zone jadi ini continental menyusup ke bawah jadi ini akresenari prisma jadi ini island art gitu ya jadi mantel dengan mantel tabrakan dan ini menyusup ke bawah kemudian yang B ini ya kemudian karena ada punggungan kemudian yang B pemisahan berapa fragment dari oceanic listosfer kemudian yang dikenal sebagai oviolet jadi ketiga di sini ini oceanic kerasnya terputus di sini ada tektonik kompleknya ini si levelnya jadi ini yang merupakan di jalur subduksi yang pecah tadi ada yang naik kemudian line share ke bawah kemudian ada pada aktif continental margin nah ini tabrakan gitu ya begitu tabrakan dia di sini sebenarnya juga di tengah kerak samudera ini juga bisa terbentuk sesar-sesar normal jadi ketika ini sesar terbentuk sesar normal tabrakan mendekati ternyata begitu di sini sesar normal si kerak benuanya itu bisa masuk ke sesar tadi nah ketika dia masuk begini akhirnya yang di sini akan naik kerak kerak samudranya ketika dia naik dia akan bentuk traspult ini jadi traspult jadi ini yang yang tadi membentuk si keraknya naik begini yang obduksi jadi ada sebagian yang kerak naik ada sebagian kerak yang subduksi kemudian juga ada yang pelengseran tadi jadi ketika ini terbentuk jadi di kerak samudranya ini pecah-pecah begini jadi ketika tabrakan yang awalnya lulus begitu pecah dia pecahnya ini naik naik dorong terus ini naik terus ketika disini ada lendutan apa namanya yang lengkungan begitu dia lengser dia disini lengser ini pecah nanti juga lengser ini yang gravitasional baik kita masuk ke kontinental fragmentnya bangge bangge sulo bangge suladan buton tukang besi yang merupakan pecahan dari sulaspur dari kerak samudranya eh kerak penuanya australi jadi kalau kita lihat disini awalnya ini adalah bangge sulat ini adalah buton tukang besi pulau buton dan pulau-pulau kecil ini ada dua pulau tukang besi ini bangge sulat jadi kalau yang warna-warna hijau ini adalah kerak-kerak penuai yang expose di atas permukaan laut meskipun juga ada yang di bawah permukaan laut nah sebenarnya kalau kita lihat disini juga ini secara fisiografi ini ada tinggian tersendiri kemudian ini ada tinggian tersendiri nah kalau yang ini sudah punyanya bandar punyanya bandar ini ini oke ini puton tukang besi nah ketika ini yang perjalanan nanti disini ada sesar sorong sorong volt juga yang mendorong si bangge ini ini sorong perhatikan disini ini sorong dia pecah disini ini nyatu disini ya terus kemudian nanti juga ada yang pecah disini sorong jadi ini yang kesana terus bergerak ke barat tadi ini jadi ketika perjalanan dari timur menuju barat si bangge sula yang awalnya membawa kerak samudera akhirnya sudah yang subduksi sudah hilang tinggal yang obduksi 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 sehingga tercepit disini membawa ketika kontinental ini bangge sula ini pecah-pecah ini juga rifting dia membawa batu gambing disini tercepit nah ini terannya terannya bangge sula ini teran dari Asia ya kalau kita lihat disini buton tukang besi nah buton dan tukang besi nanti komposisinya sama relatif lebih asam sama dengan yang punya Australia ini batuannya gitu ya ini di lengan timur ini bangge sulanya tektoniknya secara tektonik nah ini sorong volt ini sorong volt ini sula sorong volt jadi tadi yang secara fisiografi ini sorong volt disini di utara dan pecah di selatannya ini split di sebelah selatannya ini banggai mikrokontinen atau ya punyanya sulaskur ya ini nah ini yang gampingnya yang dibawa oleh kerak benua yang akhirnya terjebit ini ada minahagi tomori matindok gitu disini dan itu merupakan sumber atau reservoir gas sudah discover sudah penemuan disini ada mantawa minahagi matindok tomori jadi ini yang dibawa oleh kerak penua dari panggai dan sula tadi ini secara tektoniknya dan stratigrafi gitu ya disini dibawa ya disini kalian perhatikan disini ada batu gamping yang sudah dibawa oleh banggai kemudian ini tabrakannya begitu tabrakan kemudian pos kolisional dia ini terangkat kemudian baru terrosi terendamkan pelistosin konglomerat atau handapan selebes molas ini buton tukang besi ini kalau tadi banggai sulani tukang besi jadi pecah perhatikan sama jadi dia masih membawa kerak samudera pada eosin oligosin nabrak bagian barat dari kerasia atau lengan barat begitu ini nabrak gitu ya nabrak disini nabrak karena ini kompresi dia munculnya ada oviolet kemudian akhirnya si kerak samudranya habis di bawah jadi habis di bawah nah ketika dia nabrak begini dari kompresi terus akhirnya terjadi sesar sesar banyak itu baik yang trusting maupun yang sesar geser nah kalau sesar geser begini kalau dia ke bawah ini yang kita sebut sebagai negative flower structure nah kemudian ini ditabrak karena ini tidak karena ini komposisinya sama gitu ya ini keteran dari banggai sula disini terannya asia gitu ya gak bisa nyatu nah yang ini adalah keraknya banda ini kerak banda ini buton tukang besi stratigrafinya kalau kita lihat disini umurnya dari mulai dari karbon ini lembar kolaka jadi lembar-lembar yang dijadikan satu ada kolaka ada buton dan tukang besi sendiri jadi yang disini relatif antara kolaka dan buton mirip dimulai dari karbon gitu ya meskipun disini karbon akhir tetapi di tukang besinya tidak tersingkap tersingkapnya itu yang permian permian umurnya karena karena Australia juga tua kan keraknya gitu jadi ini yang dikelompokan jadi kalau kita lihat disini juga banyak hiatus atau tidak ada pengendapan yang mungkin ini pas jalan-jalan benturan terus kemudian disini juga ada hiatus begitu ya disini disela-selanya ini dan disini juga ada hiatus baik kita berlanjut ke Halmahera atau Maluku Utara kita ayat pulau K kecil ini pulau K kecil ini yang dibentuk dari tumbukan ini yang menyusup ke bawah ini jadi di tengahnya ini ada dua tumbukan yang ke barat dan ke timur yang disini nah ini jadi kalau yang huruf K ini ini juga mirip-mirip kalau yang lengan baratnya ini ini mirip-mirip dengan yang Sulawesi bagian utara ini lengan utara mirip-mirip kemudian ini ada sentral ring kalau di tengah ini kalau yang sebelah timurnya ini yang sebelah timurnya ini sudah menjadi satu alma collision belt atau kerak tersendiri yang di lengan timurnya ini jadi kalau kita lihat disini visiografi di bagian tengah ini ada semacam tidak nyambung disini jadi karena sudah berbeda antara yang di lengan yang disini dengan yang di timurnya ini dari perjalanannya ya dari subduksinya mulai dari Morotai Malap Papayu kemudian ini Karolin Besin di utara jadi ada dua tumbukan yang ke barat dan ke timur sehingga membentuk ini Almahera disini jadi kalau kita lihat disini kan ada beberapa yang tidak nyatu jadi kemungkinan disini terbentuk juga banyak ada beberapa teran ini satu dua tiga gitu ya tiga teran nempel di Almahera kalau kita lihat ini ya Ternate Volcanic kalau di sebelah barat ada Ternate Volcanic kemudian yang ini masih menyambung dengan Wagyu kalau disini ini juga relatif masih masuk di kerah samudera jadi kalau yang disini potensi emas yang disini potensi nikel ini yang sekarang di beda itu kan nikel tapi kalau yang di lengan tarahnya lengan baratnya ini relatif emasnya ini petageologinya atau patuan-patuan yang ada di Almahera kalau kita lihat disini ini adalah Ultramafic disini jadi ini jadi lengan ini itu merupakan bagian dari kerak samudera sedangkan yang ini dia Volcanic dan kalau kita lihat stratigrafinya jadi beberapa lembar kita gabung ada Morotai ada Northwest Arm kemudian ada Central dan South Arm kemudian Offshore Island dan Bacan nah di pulau Bacan ini yang tersingkap paling tua ini adalah Kapur Awal Sibela Metamorphic kemudian jeda jadi kemungkinan ini fase tumbukan fase tumbukan terus kemudian muncul Volcanic itu di Oligosin ini di Bacan paling paling tua kalau di Central dan Morotai dia Oligosin ini intrusi intrusi ada granudiorit dan Bacan ini Bacan ini terkenal ketika booming Aki Aki yang dari Bacan ini paling mahal sekarang sudah tidak harganya ini banyak nickel Bacan formation karena apa tadi di daerah Bacan itu didominasi oleh batuan yang ultra basah jadi banyak nickelnya di sana itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian-bagian selasi terkait dengan litologi dan strukturnya dan stratigrafi ditambah dengan hal mahir baik saya akhiri terima kasih atas perhatian terima kasih Terima kasih.